Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Purwa Network nih di kesempatan kali ini saya ingin tes lagi drone DJI Mini 2 live view terbang dengan kali ini dengan clean HDMI out ya Nah kalau kemarin itu kan kita tes inputnya yang kedua tes terbang tapi tidak tidak apa ya enggak clean HDMI yang sarang clean HDMI nih yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar enggak ketinggalan notifikasinya oke langsung aja nih saya udah punya rematenya di sini Hai Dronya udah di luar ya Hai Ternyata di luar nih tampilan drenya seperti ini kita masih belum clean HDMI Nah kita setting dulu nih klik HDMI nya nih Hai di sini ada setting HDMI kita klinkan HDMI output modenya itu kamera view Hai ke-keh selesai maka kita dapat clean HDMI out kita tes terbang Hai kita tes terbang ya hai 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 ini agak ekstrim juga nih saya di dalam drenya di luar nih hehehe Nggak bapalah Bismillahirrahmanirrahim Hai nah ini dia kita terbangnya Oke kita kalau ngadep sini ini ngadepin matahari nih jadi putar balik Hai g kita ke bawah ini ngadep timur nih masih pagi jadi bener-bener Hai ngadepin matahari banget nih Hai kita masih punya banyak waktu untuk testing-testing baterainya tinggal 70 Hai nah kita belok nih ke arah kiri gambarnya luar biasa nih ini dia tampilannya Oke kita bisa agak Zoom juga nih nih walaupun Zoomnya ternyata ini kayaknya digital zoom ya bukan nah ini dia tuh bukan optical tapi lumayan lah lumayan bisa untuk Zoom Zoom sedikit-sedikit Ayo kita naik lagi Hai ini ketinggian 22 meter saya tambahin lagi tingginya di ketinggian 35 Hai biar aman dari pohon-pohon yang paling tinggi Hai ini 33 34 35 Oke kita udah di ketinggian kita maju Hai pelan aja ya saya cat-set di mode cine apa tuh yang slow lah karena ada tiga mode ada yang slow ada yang normal ada yang sport yang high speed saya set di normal speed ini ini keadaan desa saya nih Hai ginilah ya biar enaknya gitu Hai ini kalau baterai habis harusnya balik-balik sendiri ya harusnya ya Hai week signal hehehe ini karena saya di dalam rumah nih jadinya jarak segini aja udah week signal nggak apa-apalah ya kita udah jauhnya Hai nah kalau week signal begini karena saya ada di dalam maka yang terjadi begini nih kita keluar dululah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini resolusi HDMI-nya saya set di 1080p 50p ya. Dan record-nya itu saya set di 2,7k 50p juga. Saya pengen set 4k sebenarnya. Tapi kalau set 4k itu maksimal 30 fps. Nah ini silahkan kawan-kawan nilai sendiri nih hasilnya seperti ini nih. Itu zoom-zoomnya walaupun digital zoom lumayan. Ini luar biasa nih, luar biasa. Nah kalau kita ingin di luar dan gak ribet kabel nanti kita pakai wireless video lah ya. Entah CVV, entah VEDU, bebas wireless HDMI atau wireless video. Kita bisa pakai tuh. Untuk mobilitas tinggi. Biar kita kerjanya makin enak, makin simple. Gitu. Itu ada masjid. Coba kita deketin masjid. Mudah-mudahan gak los lagi nih signal. Biar saya gak usah repot-repot keluar lagi. Ini dia. Oke, berhubung ini baterai udah 50% ke bawah. Saya balik lagi nih. Saya balik lagi aja. Nah kalau tersendat-sendat tadi itu karena memang kurang signal. Ini kita. Nah ini mudah-mudahan kelihatan nih. Weak signal. Adjust antenna. Adjust. Kita pulang. Ini ada tober seluler nih. Ternyata telekomselnya kalau gak salah. Nah ini ada tober seluler nih. Baiklah itu dia. Tes clean HDMI out dari DJI Mini 2. Pakai DJI Smart Controller tentunya. Ini kalau menurut saya ini luar biasa banget. Oke banget nih. Apalagi kalau kita ganti drone-nya yang mahal-mahal. Sekarang keluar lagi DJI Mavic 3. Kalau saya tunggu Mini 3-nya aja. Mini 3-nya aja. Mavic 3 lumayan banget. Kalau full combo dengan RC Pro. DJI RC Pro itu harganya 70 juta lebih. Kalau ini kan lebih murah lah. Oke saya mau nurunin duluin drone-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang butuhkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.